Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai root parameter. Kita buka project view kita yang ada sebelumnya ya. Di sini saya akan melakukan modifikasi, saya akan buat sebuah halaman view lagi. Di sini saya beri nama buku detail view, jadi buku detail view ya. Nah, saya akan bikin komponen di sini, dia menggunakan yang atas ini ya, yang otomatis. Di sini saya akan buat suatu halaman, yang mana halaman ini nanti akan menampilkan informasi mengenai detail dari sebuah buku gitu ya. Kemudian di bawahnya nanti saya akan menampilkan, ini buku apa sih? Nah, nanti saya akan menampilkan ID bukunya di sini. Sebelumnya saya harus membuat root-nya ya. Jadi silahkan dibuat root-nya dulu. Saya masuk ke index.js. Di sini kita bisa bikin sebuah root lagi. Jadi, path-nya kita beri nama path. Buku detail ya. Path-nya, buku detail. Kemudian, namenya. Kemudian, komponen yang akan di-load. Di sini kita bisa menggunakan lazy loading ataupun static loading. Saya akan coba menggunakan lazy loading. Dot-dot view. Buku detail. Oke, nah ini adalah komponennya. Nah, seperti ini nanti kita akan bisa membuka halaman buku detail. Buku detail ini namenya buku detail. File-nya adalah buku detail view. Yang mana ada di sini. Oke, kita coba apakah sudah bisa tampil ya. Link-nya kelihatannya tidak masuk di sini ya. Kita belum bikinkan link-nya di atas. Nah, kita bisa sih bikin itu di sini menggunakan. Kita copy saja router link-nya. Kita kasih nama. Buku detail. Sesuai dengan yang ada di sini. Buku detail. Oke, nah ini sudah tampil. Kita klik. Nah, dia akan masuk ke halaman buku detail. Oke, saya coba lagi ya. Detail buku. Dia akan masuk. Nah, jadi ini adalah satu view. Yang terpisah. Kita buat dengan menggunakan kali ini buku detail view. Kemudian, jangan lupa membuat root-nya. Setelah itu, kita tambahkan menunya di sini. Nah, selanjutnya yang mana yang disebut dengan root parameter ya. Sesuai dengan materi tadi ada root parameter. Root parameter itu nanti ketika kita mengirimkan parameter sebagai bagian dari path yang ada di sini. Ini bisa kita lakukan dengan melakukan modifikasi di sini. Kita tambahkan garis miring, kemudian titik 2 id. Nah, parameternya yang mana? Parameternya adalah id ini. Ini ditunjukkan dengan titik 2. Titik 2, artinya parameter id. Ini nanti bisa kita tangkap ya. Di buku detail view ini. Tangkapnya bagaimana? Anggapnya menggunakan ada yang namanya variable dollar root. Nah, jadi kita fokusnya ada di sini, dollar root. Kemudian titik, param, kemudian parameternya apa? Id. Nah, parameternya id. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini harus sama. Oke, kita coba. Apakah sudah bisa jalan ya? Ini ada root parameter id. Ini menggunakan dynamic variable. Refresh room. Nah, ini belum tampil karena kita tidak menyebutkan parameternya. Nah, kalau ada parameternya 1, dia akan tampil buku 1. Ada parameter 1, 2, 3. Buku 1, 2, 3. Ada parameter buku. Maka dia akan menambahkan buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia akan menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti bisa langsung dimodifikasi di sini ya. Jika kita memiliki banyak buku atau menggunakan V4. V4 itu untuk looping ya. Looping apabila kita punya list rendering gitu ya. Itu ada di materi sebelumnya. Jadi, kita gantikan ini menggunakan V4. Ini kita bisa juga. Nampilkan semua buku yang ada di array. Oke. Nah, ini menggunakan the route params ID. Ini juga bisa kita modifikasi ya. Kalau kita ingin. Misalnya kita menggunakan variable seperti di pertemuan sebelumnya. Seperti biasa data return gitu ya. Kemudian saya punya variable atau property ID. Nah, ini kita bisa menggunakan this. Jadi, kalau kita di dalam sini kita menggunakan this. Kalau di sini kita tidak perlu menggunakan this. This. Kalau di sini this. .params.id Jadi, ini ID sama dengan this. .params.id Kalau kita panggil di dalam sini. Dalam script ya. Dalam script kita pakai this. .params.id Tapi, kalau di dalam template. Kita cukup gunakan dollar root params.id. Nah, ini nanti akan mendapatkan variable data yang sama. Ini ID. Kita gantikan ID di sini. Kita lihat kembali. Aplikasinya apakah masih jalan. Oh, tidak jalan. Nah, ini kita cek. Ini ada yang salah di mana ya. Oh, sudah jalan. Oke. Oke. Oke, pastikan kembali apakah sudah betul. Jadi, di sini dia tidak melakukan load. Jadi, harus di-reverse dulu. Oke. Berarti ini harus dipanggil sekali ya. Di awal ini harus kita modifikasi. Kita bisa gunakan. Monted mungkin ya. Atau updated ya. Oke. Kita coba pakai monted. Apakah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mounted sekali, kemudian ada updated. Updated ini setiap kali kita, halaman itu dirender, kalau mounted ini hanya sekali ketika dia domnya di mall. Oke, jadi fungsi ini apa sih fungsi updated ini? Ini fungsinya adalah supaya ini dieksekusi, setiap kali halaman itu dirender, jadi routenya diambil ulang, disid sama dengan disroute paramsid. Seandainya ini kita taruh di atas gitu ya, disini ini enggak akan menjadi masalah, karena setiap saat template-nya ini dirender, dia akan mengambil langsung ke code paramsid. Tapi berbeda kalau disini hanya menampilkan variable id. Nah, ini normal ya, betulannya. Oke, ini normal, karena kita langsung mengambilnya di paramsid. Tapi kalau kita ngambil id, nah ini harus, isi variable id ini harus selalu direfresh, itu kita lakukan di dalam fungsi atau metode updated ini. Demikian untuk materi kali ini, yaitu buat parameter, terima kasih atas waktunya.